Intro Yang hitam atau yang putih? Yang hitam atau yang putih? Yang hitam... Sayangnya gak ada yang belang ya, biasanya yang belang lebih enak Oke, selamat siang dari kota Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ini saya akan kembali melakukan proses unboxing Dan mungkin sedikit ulasan singkat Dari salah satu smartphone yang baru saja rilis di Indonesia Yaitu Coolpad Max Langsung kita unbox Atau... oh iya, bentar Kita lihat spesifikasi yang tertulis Cuma ada warnanya Royal Gold Diimpor, email, serial number Modelnya Coolpad A8 ya, Coolpad Max ini Oke, kita coba unbox Oh iya, sebagai info Kedua device yang tadi saya sempat bingung pilih mana yang unbox Ini diberi pinjam oleh Coolpad Indonesia Terima kasih banyak Coolpad Indonesia Sudah memberikan segala kesempatan untuk mereview produknya Secara objektif ya Si Coolpad tidak menitip untuk Jangan dibahas kekurangan Mereka cuma bilang Kalau bisa Banyak Yang memberi feedback Mungkin mereka butuh masukkan Produk seperti apa sih yang di Inginkan oleh Masyarakat Indonesia Kalau kita lihat Coolpad sendiri sudah ada perubahan Logonya ya Sekarang logonya tuh Tulisannya Membulat-membulat ini Kalau dulu Seperti apa ya Saya susah menjelaskannya Dan warna Sekarang Coolpad identik dengan warna Biru yang agak violet Kalau dulu kan hijau Kayak Hijaunya robot Android Oke Ini dia device-nya Coolpad Max Ukuran layarnya 5,5 inci Dengan Bahan Full metal Dengan depan kaca Kacanya Sudah rounded edge Mungkin sekitar 2,5 D juga Artnya Kemudian Letakkan tombol Kita bisa lihat Di sisi kiri ada Volume rocker Kemudian di sisi kanan Ada tombol power Dan juga ada Slot Sim card Sisi depan Ada kamera Saya belum tahu Spesifikasinya Berapa megapiksel Nanti saya kasih link ya Untuk lihat spesifikasinya Lebih jelas Dan juga link Untuk ikut pre-ordernya Diadakan di BliBli.com Sisi belakang Ada logo Coolpad Ada strip Antena Biasanya Kemudian kamera Diletakkan di tengah Bagian atas Sekali Cukup disayangkan Karena biasanya Kalau kamera Berada paling Atas sekali Rentan Tertutup tangan Waktu memotret Tuh Tertutup kan Biasanya Kalau di Atas banget Agak Dibikin Ke pojok Kameranya Tapi nanti kita lihat Hasil kameranya Seperti apa Karena dengan Harga yang Dipatok Lumayan Tinggi 5 juta rupiah Harusnya Si Tentunya Kameranya Bisa diharapkan Memproduksi kamer Yang bagus lah ya Kemudian ini ada Dua LED flash Dan Yang sekarang lagi Jadi Kewajiban Buat smartphone Smartphone yang baru dirilis Ada Fingerprint sensor Diletakannya di belakang Masih terjangkau Pas dengan Jari telunjuk Walaupun Saya sendiri Lebih prefer Tombol 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 Bukan tombol Sensor sidik jari Letakkan di Bagian muka Oke Sedikit Bahasan desainnya Oh iya ini ada Chafford metal Ini Yang bikin Desainnya Makin kelihatan mewah Dan di bawah ada Dua set speaker grill Nanti kita cek Apakah kedua-duanya Berkini sebagai speaker Atau salah satunya Sebagai mic Kalau melihat Tidak ada Lubang mic disini Kemungkinan Salah satunya adalah Lubang mic Port USB Yang disediakan Masih berupa Micro USB Apalagi di atas Ada port audio 3.5mm Kita akan Nyalakan Smartphone nya Nanti Sekalian Sedikit Proses Benchmark Dan info Hardware nya Karena kan Kebetulan Saya belum baca Ini speknya Yang saya tahu Cuma RAM nya 4GB Dan ROM nya 64GB Kamera Dan lain Nanti kita cari tahu Sekarang Saya pengen tahu dulu Isi kelengkapan Dari kotak penjualannya Kotak penjualannya sendiri Terlihat mewah Sepadan Dengan nilai Atau harga Yang ditawarkan Kemudian Ada satu kotak besar Terdapat Sim tray Ejector Kita lihat Ada apa isinya Wow 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 Coolpad Ternyata tidak Pelit Dengan Menyertakan Apa ini Oh ini plastiknya Harusnya tadi Ini Pakai plastik Di sini ya Kenapa punya saya Yang tidak pakai plastik ini Jadi Kayaknya Sepertinya Kayaknya Sepertinya Diulang-ulang Eee Harusnya Begitu Tadi Smartphone nya Dibuka Kotak nya Dibuka Ini Smartphone nya Di Balut Plastik Seperti ini Kayaknya Ini Harusnya Gini Ini Nih Disini Masukkan Kedalam Sini Harusnya Harusnya gini Baru Ditempatkan Disini Jadi Lebih aman Mungkin Karena ini Unit untuk Review Sempat Dicoba Coba Dulu Atau Gimana Tapi Pastinya Unit Yang dijual Nanti Harusnya Sudah Kayak Gini Kembali Kembali Ke bonusnya Dapat Screen protector Mika Plastik tipis Bukan tempered glass Oh iya Untuk Smartphone Dengan layar Sisi yang melengkung Yang Bisa Biasa Dibilang Rounded edge 2.5D Itu Biasanya Tempered glass Tidak terlalu Menempel di pinggirnya Suka ada bagian putih Dan juga Tidak Bisa Sampai Pinggir Banget Layar Karena Nanti Tidak Nempel Banget Maka Penggunaan Anti Gorex Plastik Atau Mika Seperti Ini Menurut Saya Bisa Jadi Alternatif Yang Lebih Baik Kemudian Diberi Juga Hardcase Transparan Tapi Belakangnya Tidak Transparan Pinggirnya Transparan Banget Belakangnya Agak Buram Sedikit Nanti Kita Pasangkan Kemudian Ada kotak Yang sedikit Lebih kecil Isinya Ternyata Oh Kabel data Kabel data Cantik Sudah Dilapisi Lapisan Mas Kemudian Bentuk Colokan USB Yang besarnya Juga Menarik Coolpad Nampaknya Ingin Memberikan Serta yang Beda Buat Pengguna Smartphone Indonesia Coolpad Sekarang Sudah Mulai Masuk Ke Ranah Penjualan Online Dengan Kemarin Setelah Pre-order Coolpad Max Lite Di Bli-bli Sekarang Pre-order Coolpad Max Di Bli-bli Juga Kalau Biasanya Kita Main Ke Toko Handphone Suka Ada Plangnya Coolpad Yang Dulu Mungkin Masih Hijau Bahkan Kalau Main Ke Pusat Perbelanjaan Yang ITC Atau BC Kalau Di Bandung Itu Hampir Setiap Lihat ke Toko Pasti Ada Display Coolpad Mungkin Dia Awalnya Mengejar Penjualan Offline Tapi Sadar Bahwa Masa Depan Penjualan Smartphone Salah Satunya Penjualan Online Di E-commerce Nah Ini Kepala Chargernya Sudah Support Quick Charge Sepertinya Terlihat Dari Outputnya Yang 2A Dengan Voltase 5V Dia Outputnya 2,2A Dan Bisa Juga Voltase 9V Outputnya 2,2A Juga Biasanya Kalau Di Charger Smartphone Online Begitu Voltasinya Dinaikin Ampernya Turun 2,2A Menarik Untuk Disimak Nanti Apakah Proses Charging Akan Cepat Banget Karena Chargernya Sepertinya Sudah Support Quick Charge Terakhir Isi Dalam Box Kalau Lihat Gambarnya Si Headset Kita Lihat Headsetnya Sekelas Apa Nanti Saya Coba Dua Dengarkan Oke Oh Ini dia Headsetnya Tipenya Apa Ya Ini kayak Yang Salah Satu Merak Buah Punya Setnya Kalau Dibilang In-air Juga Sebetulnya Terlalu Masuk Ke Dalam Lubang Telinga Tapi Lubangnya Tepat Mengarah Ke Lubang Telinga Output Suaranya So far Bagus Untuk Smartphone Di harga 5 jutaan Dapat Headset Kalau Enggak Malah Justru Dipertanyakan Oke Itu dia Perusahaan Boxingnya Saya Matikan dulu Kameranya Saya Instal Beberapa Aplikasi Untuk Cari Tahu Informasi Hardware Dan Benchmark Jangan Kemana Oke Sudah Saya Instal Beberapa Aplikasi Sekaligus Mengetes Kecepatan Unlock Smartphone Menggunakan Fingerprint Menurut saya Ini Enak Cepat Unlocknya Kita Bisa Rekam Beberapa Sidik Jari Untuk Membuka Aplikasi Bukan Membuka Layar Kemudian Tadi Sudah Saya Lihat Info Hardware Menggunakan Beberapa Aplikasi Pertama Dari CPUZ Seperti Biasanya CPUZ Ini Sering Memunculkan Kesalahan Dalam Mendeteksi Prosesor 415 Dibilang 615 Ini pun Dia Salah Karena Coolpad Max Ini bukan Pakai Snapdragon 615 Melainkan Snapdragon Di AIDA64 Dia lebih Akurat Snapdragon 617 Octa-core Dengan Clockspeed 1.2 GHz Di setiap Core-nya Internal Storage-nya Setelah dikurangi Sistem Ada sekitar 52GB Dari 64GB Kemudian Total Memory 4GB Dengan Kapasitas Skill-nya 3,6GB Available Sekitar 2GB Oh iya Tadi saya sempat Melakukan Charging Dan dia bisa Pilih Mode Fast Charging Atau Intelligent Charging Ketika Fast Charging Naiknya Bisa dibilang Cepat Tapi Konsekuensinya Adalah Smartphone Ini Suhunya Langsung Memanas Kemudian Sensor Standar Banyak Sensor Yang ada Kecuali Pressure Dan Temperatur Memang Kedua Sensor Itu Jarang Kita Temukan Bahkan Di Smartphone Flagship Sekalipun Kemudian Ini Mungkin Yang Paling Banyak Ditunggu Adalah Skor Antutu nya Skor Antutu nya Sekitar 42.771 Kemudian Tadi Pas pertama Kali Menyalakan Handphone Ini Langsung Ada Notifikasi Update Software Sebesar Sekitar 28 Mega Kemudian Baru Saja Baru Saja Ada Update Sebesar 9 MB Itu Artinya Coolpad Terus Melakukan Development Untuk Sisi Software Dari Smartphone Ini Gak Dicuekin Jadi Kita Bisa Rada Tenang Ada Update Software Tinggal Nunggu Kapan Marshmallow Datang Ke Device Ini Kemudian Untuk Tombol Tidak Ada Tombol Fisik Di Bagian Depan Menggunakan Tombol Kapasitif Eh Sorry Kapasitif Fisik Juga Tombol On Screen Sorry Salah Tombol On Screen Yang Bisa Dihilangkan Kalau Ingin Menampilkan Lagi Tinggal Di Scroll Ke Atas Cukup Bagus Kemudian Tampilan 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 Launcher Seperti Kebanyakan Smartphone Asal Tiongkok Tanpa Application Drawer Ada Times Juga Ini Kalau Lihat Icon Icon Bawaan Semuanya Ikutan Jadi Berwarna Gold Biar Senada Dengan Smartphone Tapi Aplikasi Yang kita Install Belakangan Menggunakan Warna Aslinya Untuk Kameranya Sendiri Kamera Depannya 5MP Kamera Utamanya 13MP Pixel Menggunakan Focus Cukup Cepat Tadi Juga Di Low Light Saya Sempat Ambil Satu Gambar Ini Hasil Gambar Low Light Cukup Detail Dan Bagus Low Light Juga Ini Tadi Di Luar Nah Ini Dengan Mode Manual Macro Detailnya Cukup Tertangkap Jelas Macro Cukup Dekat Dan Untuk Exposure Time Atau Shutter Speed Dia Bisa Diperlambat Hingga 8 Detik Dari Sisi Desain Smartphone Ini Bisa Dibilang Cantik Langkungan Pada Bagian Layarnya Di Pinggirannya Itu Yang Bikin Semakin Cantik Ditambah Chofford Metal Yang Membuatnya Semakin Terlihat Elegan Tapi Ada Satu Hal Yang Cukup Mengganggu Buat Saya Adalah Smartphone Ini Ketika Dimatikan Layarnya Tampak Seperti Sangat Bezeles Bagian Hitamnya Di pinggirnya Memenuhi Bagian Mukanya Tapi Ketika Dinyalakan Kita Nyalakan Dan Masuk Ke Bagian Yang Berwarna Misalkan Ini Aplikasi Paybil Kita Bisa Lihat Di pinggir Kiri Kanan Terus Sebetulnya Ada Bezel Yang Tidak Terlalu Tebal Tapi Masih Ada Sekitar 2-3 Millimeter Kemudian Bagian Atas Dan Bagian Bawah Juga Ada Bagian Yang Ternyata Bukan Layar Padahal Seandainya Bagian Hitam Ini Tidak Harus Hitam Pakai Emas Seperti Lain Mungkin Kesannya Jadi Bukan Tricky Masukkan Buat Coolpad Mungkin Kalau Memang Ada Bezel Tampilkan Saja Bezel Apa Adanya Tidak Masalah Kok Selain itu Smartphone Ini Digadang Mempunyai Fitur Dual Space Dimana Untuk Satu Aplikasi Kita Bisa Pake Dua Akun Berbeda Selama Menggunakan Space Yang Berbeda Jadi Ada Yang Normal Space Sama Secret Space Buat Yang Pingin Memisahkan Kegiatan Pribadi Dengan Kegiatan Misalkan Memanage Akun Publik Atau Memanage Akun 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 Sampingan Sampingan Selingguhan Mungkin Bisa Di Akomodir Dengan HP Ini Fieldnya Di tangan Mantap Tidak Terlalu Licin Masih Enak Dipegang Dengan Satu Tangan Kemudian Sensornya Sedik Jarinya Masih Terjangkau Dengan Kelunjuk Tadi Juga Ambil Beberapa Gambar Tidak Tidak Terlalu Bermasalah Dengan Posisi Kamera Di Sini Saya Masih Bisa Ambil Gambar Dengan Baik Nanti Paling Yang Akan Saya Tes Adalah Suara Performa Gaming Tadi Saya Menemukan Game Yang Pernah Saya Beli Tidak Compatible Dengan Smartphone Ini Nanti Perlu Dicari Tau Kenapa Kita Cari Aplikasi Fotos Oh Sorry Ada Foto Foto Gak Penting Kemudian Kita Album Screenshot Nah Hitman Snipper Tidak Compatible Tapi Yang Saya Suka Adalah Untuk Pengambilan Screenshot Dia Bisa Ambil Long Screenshot Misalkan Waktu Pakai Aida 64 Kan Panjang Kebawah Bisa Di Scroll Ketika Kita Ambil Screenshot Tinggal Tekan Tombol Volume Dan Power Atau Tahan Tombol Power Juga Bisa Ada Menu Screenshot Nah Di pilihan Ini Kita Bisa Pilih Scroll Capture Oke Lalu Pilih Next Maka Dia Akan Auto Scroll Kebawah Dan Nanti Screenshot Jadi Panjang Untuk Anda Yang Suka Gaming Nampaknya Smartphone Ini Cukup Menjanjikan Karena RAM 4GB Dan Untuk Multimedia Penyimpanan 64GB Besar Sekali Dan Bisa Ditambah Dengan MicroSD Meskipun MicroSD Giliran Dengan Slot SIM card Yang kedua Nah Tapi Buat Yang Nggak Nggak Pakai Aplikasi Yang Makan Resource Gede-gede Mungkin Perlu Dipertimbangkan Lagi Karena Setahu Saya Logikanya Makin Gede RAM Makin Banyak Proses Yang Dibiarkan Berjalan Di Memori Nggak Di Stop Itu Artinya Makin Banyak Baterai Yang Dikonsumsi Oke Demikian Ulasan singkat Tentang Smartphone Yang baru Dirilis oleh Coolpad Indonesia Coolpad Max Nantikan Review Lengkapnya Dalam Bentuk Tulisan Di blog Saya www.gontagantihp.com Untuk Link Pembelian Atau Preorder Smartphone Ini Cek Di Deskripsi Kemudian Untuk Link Download Aplikasi Paybil Juga Bisa Dicek Di Deskripsi Dari Video Ini Selamat Sore Dari Kota Bandung Saya Undur Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari selamat menikmati selamat menikmati